Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi sementara anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp26,7 triliun atau setara 97,6 persen dari pagu anggaran. Realisasi anggaran sebesar Rp26,7 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp24,3 triliun serta non-infrastruktur Rp3 triliun. Penyaluran anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan istana negara dan kawasan ini pusat pemerintahan, kawasan pemukiman, pembangunan tawar rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan, serta pembangunan jalan tol IKN. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, progres pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara, IKN, tahap pertama mencapai 60 persen. Ketua Satuan Tugas, Satgas, Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Haji Sumadilaga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar IKN tahap pertama ditargetkan rampung pada akhir 2024. Untuk diketahui, Kementerian PUPR melaksanakan dukungan terhadap infrastruktur di IKN pada 2020-2024 sebesar Rp60,99 triliun yang terdiri dari 85 paket pekerjaan. Terkait rinciannya, pembangunan infrastruktur dasar batch 1 di IKN terdiri dari 40 paket pengerjaan dengan total anggaran yang telah diguyurkan yakni Rp24,52 triliun. Sementara, untuk batch 2 yang dikerjakan setelah Maret 2023, anggarannya sebesar Rp36,46 triliun untuk 45 paket pekerjaan dengan progres terkini dilaporkan mencapai 3 persen. Danis menjelaskan, sejumlah proyek yang ditargetkan rampung pada pertengahan 2024 diantaranya yakni kantor dan istana kepresidenan, 4 kantor Kemenko perekonomian, serta 12 tawar rusun aparatur sipil negara, ASN. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.